Welcome to Motion Chua, cari untung bareng teman. Rasa ini panasnya rokok gue. Pemajakan! Pemajakan! Lepas! Lepas! Dengarkan podcast Tinggal Nama setiap hari Selasa dan Kamis. Persembahan Video Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Saat semuanya sudah terlambat. Halo Sobat Medio, saya Josh Teori Santi CFP, jurnalis harian kompas dan penulis buku tentang perencanaan keuangan. Pada episode kali ini, saya akan kasih tahu mengelola utang. Kalau sebelumnya saya sudah kasih tahu cara tentang mempersiapkan pensiun, kamu boleh mampir dulu ya ke episode sebelumnya untuk lebih paham lagi. Nah, sebelum menarakan saya kali ini, jangan lupa nih Sobat Medio, follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast cuan di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan hari Jumat. Nah Sobat Medio, siapa sih yang ingin punya utang bertumpuk? Tentu nggak ada ya, pasti nggak mau nih orang yang pengen punya utangnya banyak sekali segunung. Tapi gimana ya, kalau keadaan tak desak sudah datang dan tidak memiliki dana darurat, kadang-kadang utang bisa jadi solusi. Tapi tidak semua yang terutang itu memiliki kebutuhan loh ya. Nah, dalam kasus seperti ini, kita harus pintar dalam mengelola keuangan agar utang yang kita miliki itu tidak bertumpuk. Memang, berutang bukan menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Tapi jika sudah terjadi, tidak perlu menyesal atau bersedih nih Sobat Medio. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengelola keuangan kamu agar tidak terjadi utang yang menumpuk. Nah, gimana caranya ya? Sebenarnya begini Sobat Medio, pengelolaan utang itu harus didasari dengan mengelola keuangan kita secara keseluruhan. Ada loh calon yang sederhana Sobat Medio. Ada rumus tuh yang bisa membuat kita tetap aman walau kita berutang. Jadi begini, pastikan cicilan utang kalian totalnya nih semua ya, termasuk utang misalnya Sobat Medio punya utang KPR, utang cicilan mobil, cicilan motor, utang kooperasi, utang pay letter, utang bertua kalau ada, itu maksimal. Hanya 30% dari total penghasilan kita. Ingat ya, 30%. Jadi misalnya, kita punya penghasilan sebesar 10 juta rupiah sebulan, maksimal cicilan utang bulanan kita sebesar 3,3 juta rupiah saja. Nah, kalau Sobat Medio bisa menjaga rasio itu, hidup kita akan aman walaupun kita punya utang. Tidur bisa nyenyak, kita masih bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kalau misalnya Sobat Medio memiliki rasio di atas 30%, itu pasti ada salah satu pos pengeluaran yang harus dikorbankan. Pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi. Kebutuhan dasar ya misalnya, harus ngirit makan, harus ngirit uang belanja, harus ngirit apalah segala macam diirit hanya untuk demi mencicil utang kita. Itu konsekuensinya kalau utang kita berada di atas 30% dari penghasilan. Yang ada sebegitu. Jadi, yang kebanyakan diutang ya Sobat Medio ya. Nah, bagaimana sekiranya utang kita itu sudah lebih dari 30%? Nah, harus dikurangin, usahakan kurang banget sehingga dia bisa mencapai rasio ini. Gimana caranya? Caranya adalah mungkin Sobat Medio harus menjual aset untuk membayar utang. Mungkin Sobat Medio harus mencari penghasilan tambahan untuk membayar utang. Banyak cara-cara yang bisa dilakukan, tapi tetap perhatikan supaya rasionya hanya 30% dari penghasilan bulanan kita. Kalau udah 30% tercapai, sudah aman. Walaupun kita berutang, kita tetap bisa memenuhi kebutuhan kita yang lain-lain. Gitu ya caranya Sobat Medio ya. Nah, kalau utang pribadi bisa kita lakukan, bagaimana dengan utang usaha? Begini, cara mengelola utang pribadi dan utang usaha itu sebenarnya sama aja. Nah, biasanya kalau utang usaha, kan kita memiliki usaha yang akan memberikan arus kas, akan memberikan penghasilan tambahan buat kita. Dan atau ada pertambahan aset. Misalnya nih, Sobat Medio punya usaha catering. Biasanya modal untuk catering itu katakanlah Rp500.000 satu hari. Tiba-tiba ada pesanan dari tetangga yang kita harus mengeluarkan modal sebesar Rp1.000.000, sementara modal kita cuma Rp500.000.000 nih. Nah, yang Rp500.000.000 ini kita bisa berutang Sobat Medio. Tapi pastikan ketika kita setelah berutang, itu ada pengembaliannya lagi. Catering itu berjalan. Kita bisa deliver produknya dan kita bisa dapatkan keuntungan. Dari keuntungan ini, kita bisa untuk digunakan mencicil utang. Jadi, pastikan benar-benar untuk usaha ya, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Sehingga kalau ada usaha, ada arus kas, ada uang lagi yang kita bisa gunakan untuk membayar utang usaha ini. Tetap jangan lupa jaga rasionya 30% dari pengeluaran kita. Misalnya kalau utang usaha bisa lebih-lebih sedikit, tapi benar-benar pastikan duitnya akan kembali. Kalau nggak, nanti kita kecampur sama uang pribadi kita dan kita harus menombokin utang usaha kita. Banyak loh yang ada begitu kan. Jadi, benar-benar pastikan utang untuk usaha ya, memang betul-betul untuk usaha yang menghasilkan. Udah jelas dulu nih, usaha akan menghasilkan baru kita berani berutang. Kalau misalnya usahanya itu, ya hasilnya, ya nggak, nggak, nggak tukapan gimana-gimana gitu ya, lebih baik hindari berutang. Mendingan kita modal dari kecil dulu deh. Dari penghasilan kita, kita pakai modal baru nanti kalau sudah berkembang dan benar-benar ada hasilnya kita boleh berutang usaha. Nah, sobat media, utang itu ada gimana? Ada utang baik dan ada utang buruk. Gimana sih ciri-ciri utang baik? Nah, utang baik itu merupakan utang yang bisa memberikan nilai tambah buat kita. Baik itu pertambahan aset maupun pertambahan penghasilan. Jadi, ada arus kas dari situ. Misalnya, kalau kita utang KPR, harga rumah tentu akan bertambah ya. Kecuali rumahnya kebanjiran. Nah, makanya kalau utang KPR itu pastikan lokasinya bagus. Kalau orang properti sih bilangnya, apa sih syaratnya kita membeli rumah? Ada tiga. Yaitu pertama lokasi, yang kedua lokasi, ketiga lokasi juga. Jadi, pastikan lokasinya benar-benar bagus. Kalau kita utang KPR, itu ada pertambahan aset. Jadi, itu termasuk utang yang baik. Nah, bagaimana kalau kita ambil cicilan mobil dan motor? Kita perhatikan dulu nih. Tentu utang itu merupakan utang yang baik. Kalau bisa dipergunakan dan bisa memberikan hasil buat kita. Misalnya, mobil itu disewakan. Atau kalau weekend, teman-teman menarik ojek online. Jadi, bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Yang bisa digunakan untuk mencicil motor atau mobil tersebut. Nah, kalau misalnya motor atau mobil dibeli. Dan kita mendapatkan penghematan dari ongkos transportasi kita. Misalkan, mungkin ada ya, sobat medio yang rumahnya itu jauh dari jaringan transportasi publik. Kalau beli motor atau beli mobil, kita bisa menghemat. Nah, itu juga bisa dikatakan utang yang baik. Kan, kita mendapatkan manfaat dari situ. Kalau utang yang buruk, gimana sih? Utang yang buruk adalah utang yang konsumtif. Misalnya, gimana tuh? Utang yang cuma untuk membeli barang-barang yang tidak memberikan nilai tambah buat kita. Bahkan, harga barang itu pun menurun. Misalnya saja, sobat medio membeli baju-baju yang harganya mahal. Padahal bajunya cuma dipakai 1-2 kali, terus udah tersimpan di lemari. Di sisi lain, cicilan utangnya bisa sampai 6 bulan tuh pakai payleter. Kan, sekarang banyak ya. Nah, setelah itu kan harga baju itu tidak akan bertambah. Siapa sih mau beli baju bekas yang harganya bertambah? Carang nggak ya? Tentu harga baju berkurang. Nah, itu merupakan utang yang buruk. Hanya konsumtif. Atau, sobat medio membeli gadget yang harganya mahal. Buat show off aja. Cuma buat SMS, telpon, main game, usang brosim. Lalu, HP mahal itu bisa memberikan nilai tambah kita. Misalnya, memperlancar kita jualan online shop. Itu masih-masih buat yang baik. Atau bisa buat trading, sobat medio. Itu masih mending. Yang ketimbang kita cuma pakai dan berutang sebuah gadget yang mahal. Tapi, kita hanya buat show off aja. Kurang dimaksimalkan. Jadi, gitu jelas ya. Antara utang baik dengan utang yang buruk. Nah, gimana sih caranya supaya kita tidak terjerat utang? Kalau menurut saya gini. Cukupkanlah dengan apa yang ada. Jadi, misalnya kalau ada gadget yang masih bisa dipakai. Masih bisa buat telepon, buat SMS, buat browsing. Kaliannya sudah cukup, ada telepon baru. Ya, nggak usah lagi lah kita memasang diri buat utang, ya kan? Jika memang teman motion ingin sesuatu, itu pastikan bisa dibedakan. Antara betul-betul kebutuhan dan hanya keinginan. Kalau misalnya teman-teman tuh tiba-tiba lagi gabut. Terus kepikiran, ah pengen beli ini ya. Sedapkan dulu di keranjang belanja. Ada kan tuh keranjang belanja tiga hari. Kalau dalam tiga hari kita nggak tengok setiap lagi di keranjang belanja di all shop. Berarti kita itu hanya ingin-ingin saja. Kita nggak betul-betul membutuhkannya. Itulah salah satu cara yang paling cepat dan paling gampang. Untuk membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Itu sobat medio pasti sering mendapatkan dan terjadi dalam utang yang muncul dari keinginan yang mengada-ada gitu. Sering gitu nggak. Nah, pengen ini, pengen itu, tapi uangnya pun cukup lebih utang. Sudah mulai belajar membedakan mana keinginan dan mana yang betul-betul melakukan kebutuhan kita. Nah, gimana kalau untuk sesuatu yang mendadak? Misalnya, kita masuk rumah sakit dan kita tidak punya asuransi, tidak punya BPJS. Itu kan bukan konsumtif ya. Itu udah bener-bener sesuatu kebutuhan. Sebenernya, sobat medio, utang seperti ini bisa kita hindari dengan memiliki dana darurat. Saya nggak bosen-bosen ya. Ngomong soal dana darurat, dana darurat itu memang penting untuk digunakan kita supaya kita tidak terjebak utang. Apalagi utang yang berbungu selangit. Jadi, milikilah dana darurat supaya kita bisa mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan medadak, supaya kita juga tidak terjebak utang. Apalagi zaman sekarang ya, banyak sekali penawaran utang-utang yang ternyata itu bunganya luar biasa tinggi. Nah, kita udah denger banyak cerita orang yang terjebak pada utang-utang yang konsumtif sampai dia tidak bisa bayar. Jangan sampai sobat medio mengalami hal seperti itu. Nah, jadi sobat medio, kita bisa mengelola utang dan kembali pada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar ingin atau kita butuh, benar-benar kita butuh benar barang ini, atau kita sekadar ingin barang ini sehingga kita tuh gini berutang. Jangan sampai kita membeli barang yang hanya kita inginkan, bukan kita butuhkan, dan kita sudah terjebak pada utang-utang konsumtif yang bunganya sangat tinggi, lalu mengganggu kehidupan kita. Pastikan kita berutang untuk hal-hal yang mendatangkan nilai tambah, jangan lupa juga reaksi utang kita. Cicilan utang bulanan maksimal 30% dari penghasilan kita dalam satu bulan. Dan itu, segeralah mulai mencicil dana darurat, agar kita bisa mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan dadakan, sehingga kita tidak perlu berutang lagi. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan episode cuan kali ini. Jangan lupa ya untuk follow atmedio by KG Media, dan atmotion976fm, dan juga Instagram saya di JoyceDolive2014. Kirimkan juga saran ke email podcast.kgmedia.id. Dan jangan lupa terus dengarkan broadcast cuan ini di Spotify, untuk mendapatkan inspirasi menarik lainnya, seputar pengelolaan keuangan, investasi, dan aktivitas finansial lainnya. Saya Joyce Terusan di CFP, mohon pamit dulu. Tunggu episode selanjutnya ya. Bye! Itu dia motion cuan. Cari untung bareng teman di minggu ini. Sampai ketemu di episode minggu depan.